Oh gue sopi banget, ini biasanya banyak banget nih yang kedatangannya Nah sekarang kita mau coba ke bandara Ini ke kanan, ke karti ke plasa, ke kiri ke ke diri Sekarang kita jalan buat ke bandara, kita dari arah karti ke plasa Kita mau lihat situasi di bandara Kita coba lihat dari keberangkatan internasional sampai ke keberangkatan domestik Ini yang benar-benar renggang, sepi Cuman beberapa aja ada kendaraan-kendaraan lewat motor, mobil Terus ini ada yang jogging juga Cuman emang sepi banget dan itu mungkin orang-orang yang pulang dari kerja Karena masih ada juga beberapa yang masih buka hotel, restoran kayak gitu Tapi emang udah banyak juga sih yang udah tutup untuk hotel, restoran dan mal Mal rata-rata masih buka ya Masih buka ya mal ya Cuman emang waktu bukanya itu diperpendek kayak gitu Terus tenan-tenan di dalam mall juga seperti di beachwalk Itu yang buka cuman Supermarket sama farmasi Ya, supermarket sama farmasi aja masih buka Terus di MBG juga Kita sempat kita lihat Disana cuman buka untuk beberapa tenan aja Kayak Uniqlo gitu udah tutup Terus hypermart itu masih buka Sampai jam 10 malem sih Tapi jam-jam 8 itu udah sepi banget Tapi di MBG masih lumayan sih Orang datang kesana buat belanja Nah ini kita nguter balik dari sini Karena emang gak ada akses dari tuban Langsung ke airport Jadi kita nguter balik disini Nah ini sekarang kita udah sampai di gerbang masuk ke bandara Ini sekarang jam 6 kurang 15 menit Dan seperti inilah keadaan di gerbang masuknya Itu banget dan sepinya Nah ini dia di keberangkatan internasionalnya Kita nanti agak diem aja dulu bentar ya Masih ada sih beberapa di keberangkatan internasionalnya Mereka ada flight Mereka yang ada flight ke luar negeri Karena emang masih ada penerbangan ke luar negeri ya Tapi beberapa maskapai aja Oke lumayan sih Terus di dalam juga Itu sepi banget Itu bisa lihat di dalam Itu emang bener-bener sepi Tuh Sepi banget ya OMG Oke sekarang kita lanjut ke Keberangkatan domestik Oh sepinya Ini ada nih Ya mereka mau balik Dan Jumlah wisatawan di Bali Itu bener-bener Bisa dibilang Memang susah ya Kita sekarang nyari Bule yang jalan-jalan di Bali Karena rata-rata Ini udah pada Udah pada balik penegaranya Ini di depan ada nih jalan Kayaknya dia tersesat deh Sepi banget ya Sepi banget ya Itu Parkirannya juga Sepi Itu gedung parkir Domestiknya Ini internasionalnya Airport Hotel Perangkatan domestik Oh sepi banget Oh sepi banget Ini biasanya banyak banget nih Yang kedatangannya Oh sepinya Sulari ya Gak ada Tutup sulari Oh tutup ya Oke Tutup Ini masih ada proyeknya Proyeknya Nah itu di depan udah Itu kedatangannya Oke Itu yang kedatangannya Gak begitu kelihatan sih Oke dari sini kelihatan Wah Sepi banget Nah ini di Keberangkatan Domestik Tapi lumayan ya Kemarin yang Nganter ke Boeing Balik Itu bener-bener Gak ada Cuman 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 beli kasut aja Oke Ini lumayan rame sih Sekarang Di keberangkatan domestiknya Oke Oke Nah jadi itulah dia Potret Suasana Bandara Internasional Ngurah Rai Bali So Jadi Sekarang kita balik Sepi banget ya Untuk mencegah agar ini tidak berkepanjangan Jadi kita harus tetap mematuhi apa yang pemerintah sudah sampaikan Jadi Stay at home Diam dirumah Jangan kemana-mana Kalaupun kalian ada perlu keluar Usahakan keperluan itu bener-bener yang sangat mendesak Kalau yang tidak mendesak banget jadi gak usah keluar Dan beli ini keluar Kita gak ada keluar mobil sih Kita dari dalam aja Jadi Setelah ya Terus Kita cuman pengen berbagi buat kalian Mungkin kalian mau ke bandara Jadi kalian bisa lihat disini Nah Suasana bandara Ngurah Rai seperti ini Nah Selain kalian untuk mencegah lebih lama lagi kondisi seperti ini Ya Jangan cara stay at home Terus Kurangi kontak dengan sahabat-sahabat di luar Terus Jaga kondisi tubuh dengan makan makanan yang sehat Makan sayur banyakin Terus Minum vitamin juga untuk humanitas tubuh biar makin kuat Dan juga Jangan terlalu capek ya pastinya Sekarang kita bayar parkir dulu Sekarang kita bayar parkir dulu Oke Sekarang kita bayar parkir dulu Ini gate keluar tembusan tuban Juga renggang sih Kosong eh Apa Sopi Dan ini juga biasanya banyak yang diberang kesana Dari gojek Dari gojek Dan ke parkir motor Dan ke parkir motor Biasanya rumahnya beli Ini ya Sepada Enda Last Week Oke Jadi itulah dia Portret Ngurah Rai Sehat selalu buat kita semua Semoga semuanya Cepat berakhir Masalah ini Thank you for watching this video And I love you all guys Bye 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 bye